Sebelum menonton video ini, aktifkan selalu notifikasinya untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan komen. Untuk kekomoksian, sebaiknya kita amplas setahun ini, media yang akan kita epoksi. Setelah proses penyampasan, lanjut kekomoksian. Epoxy di sini, saya menggunakan perbandingan dengan satu-satu. Untuk epoksi di sini, saya menggunakan dua lapis. Dengan jeda 10 menit untuk perlapisnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah proses penyampasan media telah rata, lanjutnya kita kerenkan selama 24 jam ya, untuk proses pengeringan kali ini. Oke, inilah hasil pemaksian kita kemarin selama 24 jam ya. Selanjutnya, selanjutnya kita amplas ya. Untuk pemangamplasan kali ini, saya menggunakan amplas 800 ya. Saya menggunakan air supaya tertentu dari epoksi benar-benar hilang atau seperti kulit-kulit jeruk ya. Sampai benar-benar halus. Selanjutnya, lanjut ke proses pengecatan dasar. Setelah kita ampas atau kita cuci tadi, kita tiriskan supaya benar-benar air tidak lagi mengendap di media. Selanjutnya, lanjut ke proses pengecatan dasar ya. Proses pengecatan dasar di kali ini, saya menggunakan warna hitam ya, dari teker color TT202 ya. Untuk cet dasar di sini, saya menggunakan dua lapis ya, dengan jeda 10 atau 15 menit per lapisnya. Terima kasih. Setelah kertas karbon terbentang di dalam air, Selanjutnya, kita tiup-tiup dahulu gelembung-gelembung yang ada di permukaan supaya benar-benar kertas karbon rata dengan air. Setelah kertas karbon benar-benar rata, selanjutnya kita semprotkan aktifator ya. Aktifator di sini saya menggunakan dari produk Samura ya. Setelah aktifator rata dengan karbon, selanjutnya kita celupkan media ya. Untuk proses pencelupan di sini pelan-pelan ya. Selamat menikmati. 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 menghilang setelah media benar-benar kering dari air lanjut proses pengacetan pengacetan kali ini saya menggunakan cet candy tune ya untuk step awalnya saya menggunakan cet candy tune warna yellow ya untuk step yang kedua kita menggunakan cet warna candy tune blue ya untuk step yang ketiga kita timpa di bagian tengah ya dengan warna merah kali ini saya menggunakan warna merah candy tune ya sama seperti step awal step terakhir menggunakan cet candy setelah media sudah kita chat selanjutnya kita proses pengeringan ya pengeringan yang kali ini saya mengeringkan media dengan tiga atau empat jam selanjutnya kita lanjut ke clear code setelah cet benar-benar kering selanjutnya kita proses pengeringan ya clear disini saya menggunakan clear perbandingan 211 dari speed shaker untuk pengeklieran saya disini melapisi dengan dua lapisnya dengan jeda 15 menit per lapisnya selamat menikmati selamat menikmati dan inilah hasil proses pengharponan kita kali ini dari awal sampai ke clear untuk pengeringan disini kita keringkan selama 24 jam ya supaya benar-benar mengerit oke cukup sekian video dari saya mudah-mudahan video ini bermanfaat buatkan kawan di rumah dan selamat mencoba dukung selalu channel ini dengan cara like subscribe share and comment selamat menikmati selamat menikmati